Saudara, dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-70, SMA Negeri 1 Pontianak menyelenggarakan berbagai kegiatan, termasuk Reuni Akbar. Selain menjalin ikatan silaturami antar alumni, reuni ini juga sebagai motivasi alumni dalam peningkatan kualitas sekolah unggulan. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-70, SMA Negeri 1 Pontianak menyelenggarakan Reuni Akbar di halaman Semansa Pontianak. Hari jadi ke-70 SMA 1 Pontianak ini dihadiri setidaknya lebih dari 1.000 alumni dari 33 angkatan. Ketua Ikatan Alumni Semansa Pontianak, Windy Prihastari bilang, kegiatan ini selain sebagai upaya menjaga ikatan silaturami antar alumni lintas angkatan, tetapi juga sebagai motivasi dan dorongan bagi Semansa Pontianak dalam peningkatan kualitas sekolah unggulan. Melalui Ikatan Keluarga Besar Alumni Semansa, Windy yakin dapat membuka jejaring komunikasi, sosialisasi, dan koordinasi dalam membangun SMA 1 Pontianak ke depan. Jadi Ikatan Alumni ini terbentuk memang bukan hanya untuk mempereratkan silaturahmi antar alumni, tapi akan menjadi kalbar konek alumni Semansa Pontianak, yang mana kita tahu sendiri alumni Semansa Pontianak ini tersebar, bukan hanya di Kalimantan Barat, secara nasional, maupun di luar negeri. Nah diharapkan dengan adanya kiprah-kiprah para alumni ini melalui Ikatan Keluarga Besar Alumni Semansa Pontianak, bermanfaat bukan hanya untuk alumni, tapi juga untuk pihak sekolah dan masyarakat tentunya. Sementara itu, salah satu alumni SMA 1 Pontianak Angkatan 87, Wahyu Asmidi, berharap Ikatan Alumni Semansa Pontianak dari 33 angkatan dapat meningkatkan kualitas sekolah serta bermanfaat bagi masyarakat kalbar. Semua alumni dan cintas angkatan, ada 33 angkatan yang hadir, semuanya berjumlah seribu lebih, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi kebersamaan untuk membangun dan berguna bagi masyarakat. Dari angkatan berapa, Pak? Saya dari angkatan 87, 35 tahun yang lalu. Untuk ke depan harapan untuk kemantan, ke depannya gimana, Pak? Jadi sesuai dengan semangat daripada alumni, itu adalah cinta alma mater, juga berbuat bagi masyarakat sekitar. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pontianak Indang juga berharap, ikatan alumni dapat memberikan motivasi dan dorongan, agar siswa-siswi lebih semangat dalam meningkatkan prestasi dan mutus mansa Pontianak. Dari tahun SMA 1 Pontianak Indang ke-70, kami mengatakan kepada alumni-alumni untuk mensupport, memotivasi, dan memberikan semangat kepada adik-adiknya untuk lebih berinvestasi, menikmati kemampuan, kemudian membawa kegayaan SMA 1 Pontianak untuk lebih baik diberikan ke provinsi nasional maupun ke internasional. Selain reuni akbar, berbagai kegiatan diselenggarakan SMA Negeri 1 Pontianak seperti jalan santai, zumba, bazar, tunur darah, pemeriksaan gigi gratis, dan berbagai hiburan lainnya. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih telah menonton!